Intro Seluruh pejabat pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten kota di seluruh Aceh Diminta bekerja serius dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban Serta pelaporan kinerja dan keuangan daerah Hal itu dikatakan Sekda Aceh Takola dalam kegiatan sosialisasi Permendagri No. 90 tahun 2019 Kepada SKPA dan pemerintah Kabupaten Kota Se-Aceh di Aula Kantor Bapada Aceh Senin 13 Januari 2020 Permendagri No. 90 tahun 2019 berisi tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah Takola juga mengingatkan agar seluruh program yang dikerjakan harus sudah terlebih dahulu dikaji dengan detail Sehingga target yang ingin dicapai dapat diketahui sejak awal Sosialisasi Permendagri No. 90 tahun 2019 menghadirkan Hilman Rosadya dari Direkturat Jenderal Bina Keuangan Daerah Serta gagat Sidi Wahono selaku konsultan e-budgeting Dalam penjelasannya Hilman mengatakan Landasan kebijakan Permendagri No. 90 adalah dalam rangka tertip perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah Lebih lanjut Hilman juga menjelaskan Peraturan tersebut akan membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja dan keuangan daerah Mendukung penyelenggaraan sistem informasi pemerintahan daerah Dan menyediakan statistik keuangan pemerintah daerah Hingga melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah Terima kasih telah menonton!